Pasukan Hisbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukan yang menyerang pangkalan Dado dengan lusinan roket pada minggu 29 September. Dalam video tersebut serangan Hisbullah tepat sasaran dan mengakibatkan kehancuran. Kebakaran juga terjadi di sejumlah titik di sekitar pangkalan Dado. Hisbullah mengklaim serangan ke pangkalan Dado yang menjadi markas komando utara Israel itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni dari tanggal 24 hingga 26 September 2024. Dalam serangan pertama Hisbullah menembakkan lebih dari 50 roket, sedangkan serangan hari kedua Hisbullah meluncurkan 30 roket. Di sisi lain, Pasukan Perlawanan Islam Irak meluncurkan balasan atas pembunuhan terhadap pemimpin Hisbullah Hasan Nasrallah pada Sabtu 29 September, yakni dengan mengguncang pelabuhan Eilat Israel dengan segerombolan pesawat Nirawak. Detik-detik serangan pesawat Nirawak perlawanan Irak menghantap pelabuhan Eilat itu terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak pesawat Nirawak sukses menembus Iron Dome dan meledak di pelabuhan Eilat. Namun sayangnya, perlawanan Irak tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!